Hai apa kabar sahabat-sahabat YouTube Bagaimana kabarnya semoga selalu diberikan kesehatan ya terletak diberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusannya Amin jadi di video sebelumnya saya sudah berbagi pengalaman terkait bagaimana mengukur ruas kanan-kiri ketika mengemudi dan pada kesempatan kali ini eh saya akan sedikit membagi pengalaman terkait lampu yang menyala lampu indikator ya yang menyala di RPM ini tanpa saja lampu-lampu yang berbahaya ada lampu-lampu yang menyala dan itu merupakan tanda bahaya seperti jadi teman-teman driver khususnya juga teman-teman YouTube harus bisa memahami kalau kondisi mobil kita kemudian ada lampu yang menyala di RUM ini berarti tandanya itu ada kendala atau masalah di mobil kita seperti itu mana tanda quantum radiator ini yang ada di sini eh kalau misalnya pas di tengah ya berarti mobil kita normal kalau posisi seperti ini berarti eh dingin ya sisi sedang mati cuman kalau sudah naik ke sini berarti stabil nah kalau sampai naik hampir ke H ini berarti mobil kita sedang bermasalah atau over cara seperti itu jadi teman-teman harus bisa memahami eh lampu-lampu atau tanda yang ada di RPM ini baik kali ini saya akan membagi pengalaman karena berhubung disini mobil saya sedang ada masalah atau berkendala jadi saya jelaskan terkait kendala di mobil saya oke Coba kita nyalakan ya teman-teman baik teman-teman jadi disini mobil saya menyala ya lampu-lampu tanda-tanda ini tanda bensin ya atau tanda solar seperti itu terus kemudian langsung tanda radiator ini langsung stabilnya karena memang baru saja saya matikan jadi disini tandanya lampu ini lampu ada salah satu lampu yang menyala disini yaitu lampu lampu tanda bensin atau tanda solar jadi teman-teman kalau lampu ini sudah menyala kadangkan apa namanya tanda bensin disini untuk full atau tidak hanya kadangkan ada yang mati kemudian ada yang yang kadang tidak stabil seperti itu kita cukup menandai disini kalau ininya hidup berarti perkiraan mobil kita sudah hampir habis bensinnya jadi kalau masih di bawah perjalanan kurang lebih bisa menempuh tiga bensin atau solar lagi seperti itu jadi kalau terus dibaksakan maka akan mati dan akan berakibat kepada mobil atau mesin-mesin diusahakan teman-teman jangan sampai terlalu bensin-bensin disana kembali kalau ada lampu tanda seperti ini teman-teman ini berarti mobil kita sudah hampir mau kebiksaan bensin dan bisa kita mencari bensin atau mengisi BBM lagi kurang lebih perjalanan kita itu tiga jenis sampai lebih lagi bisa kita mengisi BBM jadi barangkali itu teman-teman yang bisa saya samaikan semoga bermanfaat apabila video ini bermanfaat atau bisa memberikan informasi yang bagus bagi teman-teman bisa di-share atau dibagikan dan mohon kritik sarannya atas kekurangan atau kelebihan dari video ini terima kasih saya sampaikan dan selamat berjumpa di video selanjutnya